Selain melibatkan wasit profesional, Liga Top Skor Papua juga libatkan mahasiswa ilmu keolahragaan Uncen. Langkah maju terus diupayakan yayasan Top Skor Papua dengan mengelar kompetisi sepak bola usia dini dengan jengjang usia mulai dari 10 tahun hingga 16 tahun. Selain mengelar kompetisi sepak bola usia dini bertajuk Liga Top Skor Papua yang selama ini digelar sejak tahun 2021 lalu. Namun tanpa disadari dengan bergulirnya kompetisi Liga Top Skor Papua saat ini, berdampak pada animo lahirnya pelatih-pelatih muda dari setiap sekolah sepak bola atau SSB yang menjadi peserta Liga Top Skor Papua. Selain animo lahirnya pelatih-pelatih sepak bola muda, Kali ini dalam pelaksanaan kompetisi Liga Top Skor Papua U13 tahun 2024, Ketua Yayasan Top Skor Papua, yang juga sebagai koordinator Liga Top Skor Papua, Guntur Lukas Chu, mengajak mahasiswa Fakultas Ilmu Keolahragaan Uncan Papua untuk terlibat dalam kompetisi Liga Top Skor Papua U13 tahun 2024, untuk menjadi hakim garis dan wasit. Nantinya mahasiswa Fakultas Ilmu Keolahragaan Uncan Papua ini, saat pertandingan berlangsung, mereka akan didampingi oleh wasit profesional atau wasit senior dari ASPROF PSSI Papua. Selanjutnya, peran dari mahasiswa Fakultas Ilmu Keolahragaan Uncan Papua ini nantinya, dalam setiap pertandingan mereka berperan sebagai hakim garis atau kabut. Nah, dari setiap peran mahasiswa yang menjadi kabut dalam setiap pertandingan, kemudian dinilai oleh dosen pembimbing juga wasit senior. Dan nantinya apabila dari hasil penelian dinilai baik, maka tidak menutup kemungkinan para mahasiswa Fakultas Ilmu Keolahragaan Uncan Papua ini bisa menjadi wasit, untuk memimpin pertandingan. Menurut koordinator Liga Top Skor Papua, Guntur Lukas Chu, kerjasama dengan pihak Universitas Cenderawasi ini dibangun karena melihat kondisi perwasitan di kota Jayapura, dan umumnya di tanah Papua mulai krisis wasit. Apalagi wasit-wasit ASPROF PSSI Papua telah memasuki usia tua, sehingga butuh generasi wasit. Kami di sini didampingi oleh adik-adik mahasiswa dari Fakultas Ilmu Keolahragaan Universitas Cenderawasi, di sini didampingi oleh Bapak dosen yang juga merupakan wasit ASPROF PSSI Papua. Ada kerjasama dari ASPROF PSSI Papua dan Fakultas Ilmu Keolahragaan Universitas Cenderawasi untuk mengembangkan mahasiswa-mahasiswa yang sehari-harinya menikmati ilmu di Fakultas Keolahragaan, menjadi guru tentunya, dan suatu saat mereka akan menjalurkan bakatnya menjadi pelatih-pelatih di Keolahragaan, terutama di Cepak Bola, kemudian terutama juga menjadi wasit. Sehingga kerjasama yang baik antara kami dan Universitas Cenderawasi dalam hari ini Fakultas Keolahragaan, kita mengundang atau kita membuat suatu komitmen kerjasama, sehingga anak-anak mahasiswa ini, adik-adik mahasiswa ini, luar biasa, mereka akan bergabung bersama Liga Toksoro Papua, mereka akan memberikan ilmunya atau praktik bagaimana cara memimpin menjadi wasit maupun hakim pertandingan. Tentunya mereka akan dipandu oleh Bapak dosen dan para wasit-wasit senior yang lain. Ini kerjasama yang bagus, kita berharap bahwa ada pembinaan regenerasi wasit, terutama di tanah Papua. Sehingga adik-adik ini pada saat kompetisi Liga Toksoro Papua usia 13 tahun berjalan, mereka akan diberikan kesempatan untuk menjadi kabut sampai pada saat memimpin pertandingan. Kita berharap bahwa setelah kompetisi berjalan, mereka punya pengalaman tersendiri, bagaimana menjadi kabut, bagaimana menjadi wasit dalam kompetisi, kemudian mereka benar-benar ingin mengabdikan dirinya dalam dunia sepak bola sebagai wasit, berarti ke depannya kami juga akan berkomunikasi dengan Fakultas Ilmu Keluargaan untuk kita membuat pelatihan khusus wasit. Sehingga adik-adik ini yang hari ini bergabung bersama kami, mereka memiliki lisensi, supaya ke depannya pada saat kompetisi-kompetisi sepak bola yang ada di kota Jaapura atau di tanah Papua ini, atau yang kami selenggarakan, kita sudah dapat stok wasit yang banyak, dan mudah-mudahan ke depan adik-adik ini bisa menjadi wasit-wasit yang levelnya bukan saja pada Liga-Liga yang ada di Papua, tapi bisa masuk kepada Liga-Liga Nasional, seperti Liga 3, Liga 2, atau Liga 1. Mungkin itu saja yang kami sampaikan, terima kasih.